Intro Wih, pake batik rapi amat, mau kemana ya kondangan? Iya, karena hari batik nasya, mau pakai hari 2 Oktober Eh, tapi ngerti gak motifnya apa nih? Kayak saya nih, batik harus ngerti motifnya Masa satu motifnya? Iya dong, batik tuh bukan cuma sekedar dipake doang Bukan cuma karena corak gini Yang batik harus tau Kalau mau tau gimana caranya? Nah, ada nih temen saya yang tau namanya Didi Widodo Siapa tuh? Staff operasional dari Museum Batik di Yogyakarta Tau gak ada Museum Batik di Yogyakarta? Gak tau ya Makanya gak tau apa soal batik, jangan pake batik Iya, kita ngomong dulu sama Didi Widodo Mungkin penasaran juga mereka, kenapa batik itu dijadikan warisan ya Warisan budaya dunia milik bangsa Indonesia Itu mereka penasaran gimana letaknya sih? Padahal batik itu menurut mereka itu hanya Mungkin awalnya mereka hanya menyebut batik itu sebagai motif tektil saja yang bagus Tapi ketika kita jelaskan bahwa ada nilai-nilai yang tergantung dalam sebuah motif batik Ada banyak nilai, ada doa, ada harapan yang tergantung dalam motif batik seperti itu Scar jagat ya Scar jagat ya, scar jagat termasuk motif keraton Scar jagat merupakan rangkaian dari banyak motif ya dalam satu lembar kain Maksudnya itu scar berarti bunga, jagat berarti semesta ya Jadi motif tersebut itu mengajarkan pada kita bahwa keindahan Yang sesungguhnya itu kebijaksanaan Dalam arti mampu merangkai segala jenis perbedaan Intinya bahwa kita sebagai manusia itu harus kebijaksana dalam menyikapi banyak hal Sebagai untuk acara-acara resmi maupun santai Dalam pergaulan juga boleh agak cair Ada batik lagi yang nilainya bagus sekali yaitu Tirto Tejo Tirto berarti air dan tejo berarti cahaya Jadi satu lembar motif batik tersebut itu menggambarkan buah gambaran air yang jernih Dan terkena pantulan cahaya Dan itu menggambarkan kesernian hati Jadi kita harus selalu mempunyai kesernian hati Dalam berbuat, bersikap dan melakukan segala sesuatu Kalau di Museum Badai Yusyekarta itu menampung badai dari berbagai daerah Belakangan ini kita sedang mengangkat badai pesisiran Jadi bukan hanya badai keraton Budai tersebut merupakan akulturasi ya Budaya bangsa Indonesia atau mesantara dengan budaya-budaya Eropa Ada Cina, ada Arab Dari warna saja, badai keraton itu warna coklat Coklat tua merupakan simbol dari kesuburan Jadi disini yang ada di keraton Atau seorang raja itu harus dekat dengan rakyatnya Dengan coklat muda, coklat keemasan merupakan simbol dari kemuliaan Dan badai yang ada di luar keraton itu cenderung ekspresi ya Ekspresi keindahan Jadi lebih banyak warna gitu Lebih mengangkat objek-objek yang indah seperti bunga atau buketan gitu Itu cenderung mengangkat objek keindahan daripada maknanya gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih